Selasa kemarin, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin beserta Komisi 1 DPRD Tabalong laksanakan Rapat Persiapan Penyelenggaraan UN Tingkat SMP MTS Tahun 2016-2017 yang bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Penyelenggaraan UNBK akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Asistem Pemerintahan dan Keseratapin Haji Muhammad Yunus, yang mana menurutnya dari jumlah peserta UN sebanyak 2.506 orang memerlukan 855 unit komputer, sedangkan yang tersedia hanya 520 unit komputer saja. Oleh karena kurangnya komputer untuk UNBK tersebut, sekitar 335 unit dan 17 unit server, maka UN akan dilakukan 3 sesi pada tiap pelajaran yang akan diujikan. Selain itu, ujian sekolah berbasis komputer yang bersifat efesiensi dan kredibilitas juga bertujuan agar lebih mudah dibanding yang manual. Bagi kami tidak selalu berakhir dunia itu terbaik tapi yang mempunyai, mungkin tersebalik ini. Cuman pada akhirnya adalah kami berdapat bahwa hasil dunia ini memberikan kontribusi bahwa tersebut berisi di bana lagi antara 법 karena sakit berini, dari PT ini adalah kami yang ber scripts on. Dan semoga di ujian saat gantung berhasil, dan me Sophya dan memerintah Pertanyaan persiapan di negara Ujian Nasional, SMP, dan Ternesan Senawian, tahun 2016, dan seolah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah. Pertanyaan persiapan di negara Ujian Nasional. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan TAPIN Haji Juwaini, untuk mengatasi kekurangan komputer, rencananya pihak di SDIK TAPIN akan berupaya untuk meminjam fasilitas komputer yang tersedia di tingkat SMA dan SMK sederajat. Saya terima kasih. Jadi hari ini tanggal 24 ya. Jadi kita menerima kunjungan dari Komisi 1 DPR di Tabalong dalam rangka kaitannya kesiapan Ujian Nasional berbasis komputer dan WASBN tahun 2016-2017. Jadi pada intinya kegiatan tersebut saling-saring saja. Nah kemudian barangkali pemikiran-pemikiran nangkai apa supaya bisa, apa namanya, UNBK ini bisa diikuti lah oleh anak-anak yang jenjang SMP. Khususnya jenjang SMP. Jadi kan kita sudah disiapkan bahwa nanti ketika on itu, kita juga meminjam fasilitas yang dari SMA dan SMK. Karena mana SMA dan SMK ini kan ON-nya itu berdahulu. Nah di bulan April, pertengahan minggu ke-2, kalau tidak salah menjadi bulan itu. Nah kemudian untuk SMP di bulan Mei. Jadi pada prinsipnya kita memperlukan itu samping yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh jenjang SMP. Diharapkan adanya hasil rapat ini bisa memberikan kontribusi antar pemerintah Kabupaten Tapin dan pemerintah Kabupaten Tabalong. Amrullah, Tapin TV melaporkan.